Hai 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 sahabat-sahabatku apa kabar Sansa Hattarot kembali lagi dengan readingan yang berjudul Pesan semesta di awal tahun untuk Jodiak Virgo ya Sansa Hattarot mengucapkan selamat tahun baru untuk sahabat-sahabatku Happy New Year to all of you Semoga tahun ini selalu diberi kesehatan, keberkahan, rezeki yang berlimpah Dan apa yang disita-citakan dapat terwujud ya Untuk sahabat-sahabatku terima kasih banyak Tetap setia di channel Sansa Hattarot dengan like, komentar, share, dan subscribe Sahabat-sahabatku dukung Sansa Hattarot channel dengan anti-skip iklan Agar saya bisa, agar saya dapat berbagi dengan rumah yatim piatu dan orang-orang tidak mampu Thank you Readingan ini bersifat general ya Dan belum tentu resonate untuk semua Virgo Tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada sang pencipta Kalau resonate Jadikan semangat ya, motivasi Kalau tidak resonate, jangan dipaksakan ya Bijak dalam menyikapi readingan yang saya sampaikan ini ya Yuk kita mulai di readingan pertama Pesan pertama ya Pesan pertama dari semesta untuk para Virgo You are a light worker God needs you to shine your divine light and love Like an angel Open the earth and all of this inhabitation Disini artinya Kau adalah penerang ya Kau adalah penerang ya You are a light worker Maksudnya penerang disini ya Semesta dan angel ya Menurut saya God need you to shine Tuhan ya Butuh kamu untuk menerangi cahaya ya Cahaya 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 Yang istimewa Dan cinta ya Yang ada pada kamu Seperti angel Semesta itu akan Semesta dan angel Akan menerangi bumi dan segala isinya Nah Artinya Kita sebagai isi bumi ini ya Dibutuhkan oleh Semesta Tuhan dan angel ya Agar mereka bisa menerangi ya Menerangi Bumi ini dan semua isinya Seperti itu Di 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 kartu konfirmasinya ya Saya jabarkan Dari pesan semesta yang pertama Two of Wales And Patch of Wales Disini ada dua pentacle Dan disini ada satu pentacle Patch of pentacle Ya Disini artinya Saya jabarkan Mungkin ya Ini hati saya yang mengatakan Two of Wales ini Kedua keping Berarti satu keping yang Negatif Satu keping yang positif Seperti ini Satu Contohnya Satu keping yang kuat Dan satu keping yang lemah Satu keping yang Kasar Satu keping yang lembut Seperti itu ya Kasar dan lembut Kuat dan lemah Seperti itu ya Ini ya Maksudnya Jika para Virgo itu Ya Jika para Virgo ini ya Mempunyai Kalau dibilang mempunyai Bukan ya Seorang Virgo yang lemah Ada Seorang Virgo yang kuat Ada Dan itu termasuk kamu disini Virgo Yang manakah kamu itu Kuat atau lemah Nah Maksud saya Negatif dan positifnya Masih banyak ya Seperti Cantik dan jelek Mahal dan murah Ya Baik dan buruk Itu Dalam arti sikap ya Kelakuan Attitude Disini ya Maksudnya Disini Pesan semesta itu Kamu Virgo Tinggal memilih Mana yang kamu inginkan Kuat atau lemah Cantik Tidak Bukan Itu tidak Jahat Atau baik Ya Disini Negatif Negatif atau positif Pemikiran kamu positif Apa pemikiran kamu negatif Ya Ini di dalam Kehidupan sehari-hari Kamu rajin Atau malas Ya Ingin sukses Atau ingin terpurung Ingin sukses Atau ingin jadi pecundang Sebagai Loser Itu kan disini Ingin berhasil Atau ingin jadi pecundang Ingin berhasil Atau tidak ingin berhasil Gitu Ingin pintar Atau ingin bodoh Seperti ini itu To of wealth Itu ada di kehidupan Semua manusia Yang ada di dunia ini Jadi Para individunya Kembali ke individu itu Kamu yang mana mau Kamu yang ingin mana Kamu yang pilih mana Untuk hidup kamu Untuk diri kamu Seperti itu Dan di page of wealth Disini para Virgo Jika kamu milih Yang baik Untuk diri kamu Jika kamu pilih yang pintar Rajin Jika kamu pilih yang kuat Berhasil Inilah kamu Page of wealth Satu yang kamu pilih Untuk hidup kamu Untuk keberhasilan kamu Jika kamu pilih yang baik Yang berhasil Yang pintar Yang rajin Dan banyak lagi Kamu berarti Menjadi pemenang Virgo Pemenang Di dalam hidup kamu Virgo Pemenang Di dalam diri kamu sendiri Seperti itu Kamu bisa dapat Mengontrol Diri kamu Dan Di satu lagi Tidak bisa Tidak bisa Mengontrol diri Nah Ambil yang selalu Positifnya Di dalam kehidupan ini Jika kamu yang mengambil Tidak kuat Jika kamu mengambil Tidak ingin berhasil Kamu jadi Virgo yang pecundang Di sini Tapi Ambil Yang kuat Ambil Yang berhasil Ambil Ambil Pikiran positif itu Ambil Yang semangat Ambil Yang gembira Untuk hidup Kamu Untuk diri Kamu Dahulukan Untuk diri Baru Keluarga Baru Masa depan Seperti itu Di sini juga Selaraskan Hati dan pikiran Kamu Pasti Kamu akan Tahu Hasilnya Seperti apa Di situ Para Virgo Itu Maksudnya Jadi Semesta itu Perlu kamu Dan segala isinya Untuk menerangi Isi Bumi ini Itu Salah satunya Manusia Kita Para Jodiak Dan Leo Khusus Leo Khususnya Leo Dan di I am the angel Of marriage Itu pesan kedua I am the angel Of marriage And I am assisting You right now Saya adalah Malaikat Pernikahan Sekarang Saya adalah Rekan Kamu Rekan Teman Ya Assistant Bisa Dibilang Dibilang Yang membantu Yang melindungi Seperti itu Disini juga Seperti saya Saya tidak Terpaku Tertumpu dengan I am the angel Of marriage Tetapi Saya terpaku Di dalam Saya ambil Dari Sisi Kehidupan Nah disini Ini bisa juga Keseimbangan Tapi Keseimbangan Di dalam Hubungan Sepertinya Keseimbangan Di dalam Hubungan Hubungan Yang Kekasih Hubungan Yang telah Berpasangan Berumah Tangga Sepertinya Tapi Mudah-mudahan Saya tidak Harus Mengatakan 100% Courage 100% Benar Tidak Tapi Mudah-mudahan Pesan itu Pesan semesta Yang kedua Itu Beriringan Bercermin Dan berkaitan Dengan Kartu Konfirmasi Dan penyampaian Saya Penjabaran Saya The star And the five of Sword The star ini Jika kamu Di dalam Hubungan Baik Hubungan Masih Hubungan Pacaran Dan Hubungan Berumah Tangga Ini disini Adanya Keseimbangan Adanya Take and Give Disini Keseimbangan Menerima Kelebihan Dan menerima Kekurangan Jangan Hanya Menerima Kelebihan Kekurangan Tak Diterima Dan Artinya Disini Menerima Apa Adanya Jika Dari Awal Kamu Mengatakan Cinta Seharusnya Finalnya Kamu Harus Mengatakan Cinta Seperti Dan jika Di awalnya Jika pasangan Kamu Masih Bekerja Dari awal Sebelum Menikah Kamu Menerima Karena Bekerja Tetapi Ketika Tidak Bekerja Kamu Tidak Menerima Itu Juga Tidak Bisa Itu Dibilang Ketimpangan Ketimpangan Dan Itu Tidak Dibilang Balance Dan The Star Ini Artinya The Star Ini Saya Hubungkan Dengan Kehidupan Disini Ada Harapan Keyakinan Disini Ada Cinta Dan Disini Juga Ada Inspirasi Kamu Intuisi Kamu Keyakinan Kamu Keyakinan Kamu Terhadap Hubungan Yang Kamu Jalani Hubungan Itu Baik Kekasih Dan Maupun Rumah Tangga Ini Keseimbangan Keseimbangan Di Wanita Dan Pria Itu Jika Kamu Hanya Menerima Tapi Tidak Memberi Itu Juga Tidak Boleh Jika Kamu Hanya Memberi Tidak Menerima Itu Juga Tidak Boleh Makanya Balance Take And Give Balance Pemikiran Pemikiran Yang Artinya Tumbuhkan Selalu Sifat Sifat Pemikiran Positif Jika Kamu Dalam Pasangan Cemburu Mulu Cemburu Terus Apakah Sehat Tidak Jadi Artinya Disini Yakin Kepada Yakin Kepada Pasangan Percaya Kepada Pasangan Nah Keyakinan Kan Tadi Saya Bilang Adanya Cinta Jika Kalian Tidak Mencintai Jika Kalian Jika Para Leo Ini Tidak Mencintai Pasangannya Atau Kekasihnya Ya Mungkin Dari Awal Para Leo Eh Maaf Para Virgo Ini Tidak Bersatu Jadi Adanya Cinta Adanya Kasih Sayang Disini Keseimbangan Di dalam Berhubungan Ya Hubungan Kekasih Maupun Hubungan Oh Rumah Tangga Kalau disini Hanya Merasakan Bahagia Hanya Sebelah Pihak Tapi Sebelah Pihak Lain Tidak Itu Tidak Bahagia Saya rasa Ya Adanya Kasih Sayang Kebahagiaan Ya Kebahagiaan Kasih Sayang Tidak Tidak Hanya Untuk Pasangan Tapi Anak Orang Tua Lingkungan Saudara Teman Ya Makanya Saya Bila Tidak Hanya Odestat Ini Ditujukan Untuk Cinta Mulu Ya Tapi Kehidupan Nah Disini Juga Jadi Artinya Disini Saya Bila Saya Intinya Adanya Keseimbangan Di Dalam Kehidupan Ya Ini Air Seperti Mengalir Ya Adanya Keseimbangan Di Dalam Kehidupan Kehidupan Yang Dijalani Oleh Virgo Dan Jika Kamu Hanya Ini Juga Jangan Terlalu Egois Ya Lembut Jangan Hanya Memenang Sendiri Ya Bersikap Seperti Manusia Manusia Yang Berpendidikan Bersikaplah Seperti Manusia Yang Bijak Ya Bersikaplah Seperti Manusia Yang Diterangi Semesta Diterangi Oleh Angel Malaikat Ya Jika Kamu Ya Telah Makan Ya Maksudnya Berpengalaman Di Dalam Kehidupan Ini Mungkin Kamu Bisa Ya Membuat Kehidupan Kamu Ini Balance Seimbang Artinya Seperti Itu Dan Di Five Episode Itu Jika Kamu Tidak Bisa Menseimbangkan Kehidupan Kamu Kamu Akan Karah Disini Kamu Akan Jadi Apa Ya Artinya Tidak Berguna Gitu Dalam Segala Sesu Itu Kan Harus Seimbang Ridingan Ini Saya Selalu Menyampaikan Selaraskan Hati Dan Pikiran Di Setiap Ridingan Saya Itu Akan Menjadi Obat Yang Paling Ampuh Di Dalam Hidup Dalam Kehidupan Kita Manusia Dan Disini Jika Kamu Tidak Bisa Menseimbangkan Kehidupan Kamu Membalance Hanya Mempentingkan Kemarahan Hanya Mempentingkan Ekomu Hanya Hanya Kamu Menerima Tidak Mau Memberi Dan Banyak Lagi Itu Kamu Tidak Akan Ya Artinya Kamu Kalah Kalah Dari Perang Kamu Tidak Akan Jadi Pemenang Kamu Akan Tetap Menjadi Yang Kalah Hanya Kamu Mempentingkan Diri Kamu Sendiri Di Dalam Kehidupan Ini Mementingkan Diri Sendiri Itu Layaknya Kamu Sepertinya Hanya Hidup Sendiri Di Bumi Ini Di Dunia Itu Sepertinya Tetapi Kita Manusia Butuh Butuh Orang Butuh Orang Lain Untuk Menseimbangkan Kehidupan Kita Disitu Ya Para Virgo Sedikit Banyak Mungkin Saya Ribet Penyampaiannya Tapi Mungkin Para Virgo Ini Bisa Mencerna Apa Yang Saya Sampaikan Pesan Semesta Ini Untuk Para Virgo Sebagian Energinya Ini Energi Keberhasilan Sebagian Lagi Masih Menemukan Jati Dirinya Menemukan Apa Takdirnya Menemukan Pencerahannya Artinya Masih Meraba Hidupku Ini Dimana Hidupku Bagaimana Itu Masih Ada Dan Sebagian Lagi Mereka Telah Menemukan Keberhasilannya Dan Untuk Virgo Yang Masih Bingung Mencari Pencerahannya Di Tahun Ini Di Tahun Ini Belajar Belajar Dan Berusaha Dan Berdoa Ya Agar Diberi Petunjuk Oleh Sang Pencipta Jangan Bosan Jangan Malas Untuk Beribadah Karena Doa Itu Doa Itu Ya Sangat Tidak Ada Pembatas Untuk Pencipta Tidak Ada Batasan Ketika Doa Kita Panjatkan Ke Semesta Tidak Ada Batas Ataupun Dinding Jadi Menurut Saya Jika Jika Kamu Ingin Berhasil Di Tahun Ini Berusaha Ya Berusaha Berusaha Semangat Dan Buang Segala Malas Takut Bingung Kerja Keras Dan Berjuang Carilah Celah Carilah Lubang Di Antara Kesulitan Kesulitan Carilah Celah Yang Sangat Kecil Di Antara Rapatnya Kesulitan Ya Maksud saya Seperti itu Dan Jika Engkau Telah Menemukan Itu Dan Melewati Itu Semua Kamu Adalah Virgo Yang Pemenang Yang Virgo Yang Sukses Sukses Sejati Itulah Sukses Sejati Kita Bisa Menemukan Peluang Kesempatan Jalan Kemudahan Di Kesulitan Yang Sangat Meng 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 Mengelilingi Kita Itu Maksud saya Ya Untuk Virgo Ini Tetap Semangat Jadikan Tahun Ini Tahun Yang Terbaik Di Dalam Kehidupan Kamu Semoga Kamu Menemukan Kesuksesan Ya Para Virgo Semoga Penyampaian Saya Ini Bisa Para Virgo Terima Sepertinya Hanya Ingin Bisa Saya Sampaikan Ya Pesan Semesta Ini Dan Untuk Para Virgo Sahabatku Terima Kasih Banyak Ya Telah Mendukung Sans Hat Tarot Channel Sehingga Saya Semakin Bersemangat Untuk Vitingan Jodhia Virgo Selanjutnya Sampai Disini Dulu Bye Bye